Nah, kalau yang ini, yang otomatis adalah untuk perusahaan, memproduksi barang dan jasa secara efisien. Kemudian, memfasilitasi inovasi. Oke, tidak apa-apa Mbak Sri. Memfasilitasi inovasi. Nah, Bapak-Ibu kemarin di dua hari yang lalu ya, dari hari Jumat dan Jumat Sabtu Minggu, di World Trade Center itu ada pameran inovasi. Pameran-pameran mengenai penemuan-penemuan terbaru produk-produk yang ada di Taiwan. Nah, apa namanya? Penemuan-penemuan yang diinisiasi atau diciptakan oleh, mulai dari kampus sampai lembaga-lembaga riset ya, itu di World Trade Center kemarin. Jadi, kalau Bapak-Ibu hari Sabtu kemarin ada yang pergi ke World Trade Center, maka bisa melihat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan maupun kampus-kampus yang ada di Taiwan. Sungguh luar biasa gitu ya, banyak penemuan baru gitu. Nah, kemudian, menggunakan teknologi manufaktur dan informasi modern. Nah, ini, kali yang ini, itu ya, berkembang ya, berkembang lah dari, apa namanya, dari teknologi yang, apa namanya, kuno gitu ya, sampai teknologi mutakhir. Nah, dan itu ada semua gitu. Nah, kemudian, beradaptasi terhadap dan mempengaruhi perubahan lingkungan. Nah, ini, mau tidak mau, organisasi itu harus fleksibel gitu ya. Artinya, jangan kaku gitu ya, jangan kaku, apa, tidak mau berubah. Nah, makanya, di manajemen, itu ada mata kuliah namanya manajemen perubahan. Nah, kenapa harus belajar gitu ya, kenapa harus mengikuti gitu ya. Karena kalau kita tidak mengikuti perubahan, atau tidak luas terhadap perubahan, maka tertinggal gitu ya. Oke, nah, kemudian, organisasi ada juga untuk menciptakan nilai bagi pemilik, pelanggan, dan pegawai. Oke, silahkan Mas Widodo. Nah, maksudnya apa gitu ya, menciptakan nilai bagi pemilik. Nah, ingat ya, ketika kita belajar perusahaan perorangan, kemudian kita komparasi dengan perusahaan, apa namanya, yang berbadan hukum, maka orang akan lebih menghargai dan pihak lain akan lebih menghargai secara hukum, ya. Ketika organisasi kita atau usaha kita itu punya badan hukum. Jadi, terlebih ketika berhubungan dengan perbankan, ya. Ketika berhubungan dengan perbankan, ketika kita akan mengajukan semacam pinjaman, gitu ya. Ataupun melakukan transaksi bisnis yang melibatkan pihak perbankan sebagai penengah atau sebagai yang membayarkan, gitu ya. Nah, kemudian, mengakomodasi tantangan yang meliputi keberagaman etika, serta motivasi dan koordinasi pegawai. Nah, ini sudah di awal-awal tadi kita singgung, ya. Banyak kepala, banyak pendapat lebih bermanfaat, ya. Atau lebih baik bagi satu organisasi, gitu ya. Karena akan menghasilkan inovasi yang terbaik, gitu ya. Atau hasil yang lebih baik, dibandingkan ketika kita hanya memikirkan usaha kita sendiri, gitu ya. Atau jalan sendiri, one man, one show. Pada saat ini, gitu ya. Ketika organisasi bisnisnya sudah melebar, itu tidak akan kuat lagi. Oke. Oke. Ini ada di material, di modul Anda juga, ya. Nah, perspektif terhadap organisasi, gini, gini, gini. Jadi, raw, disini ada raw material sebagai input, ya. Ada viewfall, ada information, financial, nah ini, apa namanya, faktor-faktor produksinya dimasukkan, ya. Kemudian ditransformasikan dalam proses, artinya gini. Ini semua faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan, gitu ya. Ketika melakukan aktivitasnya, maka semua lima atau semua elemen faktor produksi tersebut akan saling terkait. Nah, kemudian di endingnya, ya. Ini kita sebut output, ya. Ini bisa produk, bisa service atau jasa. Nah, kemudian yang bawah, yang bawah ini menurut Mintzberg, ya. Mintzberg, ya. Nah, disini ada technical core, ya. Kemudian di, apa, di tengah-tengah ini, ya. Ada administratif, ada middle management, ada technical support, ya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini bebas-bebas saja, gitu ya. Mana yang lebih baik, itu tidak ada satu pendapat pun, gitu ya. Mengatakan bahwa model ini lebih baik atau model yang A lebih baik. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, gitu ya. Tergantung perusahaan dan orang-orang yang di dalamnya, gitu ya. Atau, lebih tepatnya, itu tergantung kepada pemilik mau dibuat seperti apa. Oke. Nah. Nah, ini dimensi organisasi, nih. Dimensi organisasi. Nah, ini menurut DAP. Oke, sekali lagi. Ketika Anda membaca satu referensi, kemudian ada kata-kata seperti ini, maka ini adalah orang yang merumuskannya pertama kali, dan kemudian diiringi dengan kapan atau tahun berapa konsep tersebut dikeluarkan atau dibuat menjadi statement-nya. Nah, sebuah struktur organisasi mendefinisikan bagaimana tugas-tugas yang ada dalam pekerjaan secara formal. Nah, ini secara formal. Dibagi-bagi, dikelompokkan, serta dikoordinasikan. Dibagi-bagi secara formal. Artinya, job description-nya, job description-nya, itu jelas. Dan itu dibakukan, gitu ya. Tertulis. Ya, artinya, Departemen Keuangan tidak mungkin. Job-nya adalah melakukan, kalau di tekstil, melakukan pemotongan, membuat pola, itu tidak mungkin, gitu ya. Dia hanya akan mencatat berapa pengeluaran, berapa pemasukan, gitu ya. Departemen mana yang minta pembayaran, gitu, atau menghitung gaji, Nah, perhatikan yang ini ya, seperbesar di sini ya. Tidak bisa diturunin. Oke. Nah. Formal, kemudian ada spesialis. Nah, kemudian ada hirarki, ya, pengambilan keputusan, ya, kekuasaan pengambilan keputusan. Ada, apa, centralisasi-nya, kemudian ada proses profesionalism, ya. Nah, ini, ada budaya di sini, ada teknologi, ada ukuran size, ya. Ukuran, ada tujuan, ada lingkungan. kesemuanya ini, gitu ya, kesemuanya ini dibuat, endingnya adalah, bagaimana, gitu ya, tujuan organisasi tersebut tercapai, ya, dengan memanfaatkan semua unsur, faktor-faktor produksi, ya, yang dimiliki, ya, kemudian, fleksibel, ya, kemudian mampu beradaptasi terhadap lingkungan, budaya, ya, sama teknologinya, gitu ya. Nah, size di sini maksudnya apa, gitu ya. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan, gitu ya. Kalau size perusahaannya besar, ataupun kecil, maka, dia akan mengikuti, gitu ya. Nah, mengikutinya adalah, fleksibel. Kalau asetnya hanya 1 miliar, bisa ya, kan, maka, jangan, gitu ya, jangan, melakukan bisnis lebih dari aset kita. Boleh, tapi dengan perencanaan yang, apa, matang, gitu ya. Nah, Nah, ini, ini lagi, menurut Robin, ya. Kalau, yang mau bertanya, silahkan, ya, monggo. Boleh dicat saja, Nah, nah, ini, ini pembagian saja, gitu ya. Ya, nah, di, di, apa, ujian akhir, biasanya, di, di ujian akhir itu, Bapak, Ibu, silahkan, di, inikan, gitu ya. Dipahami, kalimat-kalimat yang ini, gitu ya. Karena sering keluar, di, ujian akhir, apa, karena ujian akhirnya, kan, yang, yang buat adalah, dari pusat, ya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, kalimat jemuk, specialization, departmentalization, chain of command, span of control, sampai formalization, ini, ini, ini mohon dipahami, ya. Ya, cara memahaminya, gimana, gitu ya. Kan, ini kan kalimat, sudah sering kita kenal nih. Misalkan ini, spesialis, ya. Apa, spesialisasi. Artinya, pembagian secara terpisah, atau khusus spesial, gitu ya. Kemudian, department. Department, cenderung dengan, pengelompokan. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, berarti, komen, atau, hirarki, kepada siapa, seorang, atau sebuah, kelompok, melapor. nanti kita lihat, lebih jauh, ya. ini, kontrol. Artinya, kalau, satu unit, kalau di, di Taiwan ini, kan, banyak pabrik, yang menggunakan, mandor, misalkan. berapa, kemampuan, berapa, kemampuan, si mandor, dalam mengawasi, anak buahnya, berapa banyak, misalkan. Nah, misalkan, satu, mandor, hanya bisa mengawasi, secara efektif, 10 orang, gitu ya. Ketika, lebih dari 10, maka, pengawasannya, tidak, tidak bagus lagi. Jadi, span of control itu, berapa banyak, individu yang dapat, diawasi. Ya. Oleh siapa? Oleh, atasannya, gitu ya. Nah, mandor, misalkan, diawasi lagi oleh siapa? Oleh, manager, misalkan. Nah, atau supervisor, atau, manager unit. Nah, kalau yang ini, bentuk pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, apakah, pengambilan keputusannya itu, secara terpusat, ya, atau, setiap unit, dikasih, otoritas masing-masing. Oke. Nah, formalization ini, sampai sejauh mana, organisasi menerapkan, aturan, dan regulasi, untuk mengarahkan, pegawai dan manager. Nah, ini, biasanya, setiap unit, maupun, orang per orang, gitu ya, yang ada dalam bagian tertentu, itu punya, job desk, atau fungsi masing-masing. Dan, baku, gitu ya, sangat baku. Nah, ketika, formalitas, atau, ketika peraturan, atau pedoman itu dilanggar, biasanya kena, sanksi. Oke. Saya lanjut dikit lagi, nih, mengenai kegiatan belajar satu, ya. Nah, Anda bisa lihat, keunggulan dan kelemahan, ya. Apa, fungsional di sini, gitu ya. Departementalisasi, ya. Nah, ini ada, ada, apa namanya, ada, dua, bentuk, ya. Nah, kalau Departementalisasi, anaknya ini, mengurangi koordinasi antar fungsi. Jadi, kelemahan, maksudnya, kelemahannya di sini. Jadi, kita harus, yakin dan siap, betul, gitu ya. Nah, kemudian, tanggung jawab untuk kelabah hanya pada manajemen puncak. Nah, manajemen puncak, gitu ya. Jadi, bawahannya tidak, tidak kena, gitu ya. Tapi, keunggulahannya, efisiensi. Karena menempatkan para spesialis, di satu departemen. Orang, bagian pemotongan, pemotongan terus, gitu ya. Bagian keuangan, bagian keuangan, gitu ya. Itu departemen, totalisasi. Nah, ini ada, ada rantai komando nih. Otoritas, unity of command. Oke. Ini sudah tadi sebenarnya. Nah, ini, ini ke, kelihatan enggak ya. Bapak-Ibu semua, nah, ini, ini hanya beberapa contoh ya. Hanya beberapa contoh mengenai, bagian organisasi. Sekali lagi, tidak ada yang, menyatakan bahwa, struktur organisasi tertentu, lebih, lebih, bagus, atau lebih, baik, gitu ya. Kembali lagi, kepada, tujuan organisasinya, sama, kepada, kemauan si pemilik. Gitu ya. Oke. Nah. Halo. Halo. Oke, saya minum dulu. Halo. Halo. Halo, ini temannya yang lain kemana ya? Tidak banyak yang hadir malam ini Masih kerja ya, masih kerja, oke Oke, saya lanjutkan ya Saya lanjutkan Ketiga komponen inti dalam struktur Organisasi Oke Oke Oke, sudah break sebentar, ada pengumuman Oke Oke, saya lanjut ya Nah Tiga komponen inti dalam struktur Organisasi, yang pertama itu adalah Polmar reporting relationship Dua grouping together tasks Design of system Nah Sebagian laptopnya error Oke 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 Oke, saya lanjut lagi Oke, di komponen satu dan dua ya Artinya reporting relationship sama grouping together Itu lebih menekankan ya pada pembahasan mengenai organisasi vertikal Nah, sedangkan komponen yang ketiga Nah, sedangkan komponen yang ketiga, design of system Ya, lebih menengahkan pada organisasi horizontal Nah, penjelasannya di sini Organisasi vertikal Nah, berfokuskan ya pada efisiensi Nah, dalam struktur vertikal Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama Spesialisasi tugas Ya Spesialisasi tugas Kemudian ada Hierarkinya kaku Dengan banyak peraturan Komunikasi dan sistem laporan vertikal Jumlah tim Atau task post Task post ini Sama saja sebenarnya Apa namanya Kelompok Khusus gitu ya Dan integrator sedikit Nah Yang di sini Horizontal Sementara horizontal Dipokuskan pada pembelajaran learning Yang pertama Terdapat pembagian tugas dan pemberdayaan Hierarkinya relaksasi Ini kebalikannya Sedikit peraturannya Nah Horizontal Komunikasi face to face Kemudian jumlah tim Yang banyak Nah Sekali lagi Mana yang lebih baik Mana yang lebih baik Nah ini tergantung Kalau lagi Kepada pemilik Kepada pemilik Apa Perusahaannya Ya Oke Nah 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 kalau yang ini Ya Ini Struktur Umum Gitu ya Sederhana Fungsional Doksasi Matrix Sedangkan Struktur kontemporer Nah Coba perhatikan yang ini Ini yang sering ada di kita Ya Pemilik Gitu ya Kemudian bagian penjualan Bagian penjualan Nah ini Ini umum Paling sederhana Ya Kemudian disini ada direktur Misalkan Dan manager Saya perbesar ya Tidak bisa digeser Oke Lalu Ini saya Nah Oke Saya perbesar disini Nah Yang Sebelahnya Yang sebelahnya nih Yang ini Perhatikan Nah ini kalau Tadi Tadi di awal kita Melihat ya Bisnis kita sudah Ke negara-negara lain Nah Biasanya Sering Atau kita sebut ya MNC Multinasional Corporation Perusahaan Multinasional Corporation Nah MNC Ya Akan menempatkan Ya Pewakilan di beberapa negara Misalkan Nah ini Kayak misalkan Ini contohnya Apple 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 America Apple Eropa Apple Pacific 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 Dibagi lagi Ada Asia Ada Australia Ada Jepang Ya Kemudian Amerika Dibagi lagi Kanada Amerika Latin Nah Setiap Direkturnya Setiap Direktur Apple Masing-masing Negara Itu bertanggung jawab Kepada Misalkan ini Kita lihat Ini Direktur Wilayah Yang wilayah Asia Dan Asia Pasifik Maka Seluruh Direkturnya Perwakilannya Harus Melapor Kemari Ini Struktur Berdasarkan Geografis Nah Sekarang Kita Kita lihat Yang bawahnya Ya Oke Ini Nah Kalau yang bawah Ini Matrik Ya Nah Matrik Ini artinya Kalau kita Belajar Matrik Itu Misalkan Disini Produk Manajer A Produk Manajer B Produk Manajer C Nah Produk Manajer A Itu bisa berhubungan Dengan Bagian Design Pes Presidennya Kemudian bisa Berhubungan dengan Ini juga Manufaktur Kemudian Marketing Controller Nah Ini Ini bisa berhubungan Tidak Tidak Hierarki Tidak langsung Misalkan Produk Manajer Hanya berhubungan Dengan Direktur Produksi Tidak Tapi Produk Manajer A Ataupun B Ataupun C Itu bisa berhubungan Dengan Keseluruh Apa Namanya Pes Presiden Yang ada Disini Gambarnya Nah ini Kelebihan Dan Kekurangannya Kelebihan Dan Kekurangannya Bisa Kita Lihat Yang pertama Horizontal Structure Memiliki Memiliki Respon Yang cepat Dan Fleksibel Tapi Kekurangannya Membutuhkan Waktu Dan Sulit Untuk Menetapkan Proses Inti Nah Jadi Sekali lagi Di balik Kelebihan Ada Kekurangannya Nah Perhatikan Gambar Saya Lebih Senang Lihat Gambar Disini Nah Ini Struktur Horizontal Horizontal Kalau Horizontal Itu Kesamping Apa Ke Atas Coba Halo Horizontal Nah Ini Ada Ada Yang Samping Ini Saya Tulis Ini Kalau Ini Horizontal Atau Vertikal Coba Nih Gambar Yang saya Tulis Ini Horizontal Atau Vertikal Oke Bapak Ibu Pernah Dengar Hubungan Vertikal Ya Kalau Hubungan Vertikal Hubungan Ke mana Hubungan Ke atas Seperti Jadi Vertikal Ke atas Ya Horizontal Ke Samping Ya Oke Sudah Sudah Bisa Dipahami Oke Nah Nah Horizontal Itu Kayak Gini Nih Jadi Kesamping Dia Nah Nah Yang 3 12 Ini Ini Dia Bentuknya Apa Nih Modular Jadi Posisinya Dari Tengah Kemudian Ada yang Dari Atas Kiri Bawah Gitu Ya Jadi Bukan Horizontal Bukan Vertikal Semuanya Terpusat Di Tengah Ya Nah Ini Contohnya Subkontrak Sepatu Nike Atau Apa Ya Kalau Pembuatan Pesawat Itu Ya Pesawat Boeing Wapun Airbus Itu Masing-masing Sperpart Itu Dibuat Terpisah Terpisah Itu Ya Nah Itu Modular Jadi Ambil Dari A Ambil Dari B Ambil Dari C Terkumpul Modular Oke Nah Ini sedikit lagi Ini Masih-masih Kegiatan belajar Satu Perubahan Organisasi Dan Masalahnya Yang pertama Karena Tadi Ingat Tadi Ketika Organisasinya Masih Perorangan Atau Masih Pemilih Pem Atau Masih Sendiri Maka Gampang Mengelolanya Tapi Ketika Berkembang Maka Butuh Perubahan Perubahan Apa Perubahan Cara Memanage Cara Mengorganis Bisnisnya Nah Karena Kita Butuh Memanage Yang Lebih Flexible Maka Diputuhkan Struktur Nah Maka Strukturnya Yang Tadi Hanya One Man One Show Atau Hanya Suami Anak Istri Gitu Ya Karena Sudah Ada cabang Lain Maka Butuh Orang Lain Nah Struktur Organisasi Berbeda BDA Ya Nah Ini Yang pertama Model Mekanistik Ini Sama Dengan Struktur Birokratis Departementalisasi Nah Itu Mekanistik Kemudian Model Organik Organisasi Tahan